Perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku yang biasanya digelar dengan meriah, di mana terdapat berbagai lomba, namun perayaan yang ke-75 tahun ini dilaksanakan berbeda dari biasanya sebab masih dalam masa pandemi COVID-19. Perayaan yang dipusatkan di lapangan Merdeka yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Timur pada upacara perayaan tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail bertindak selalu Inspektur Upacara dalam amanatnya. Pemerintah Provinsi Maluku telah merayakan dua momen sekaligus, yakni Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Provinsi dan telah dibacakan sejarah yang menceritakan tentang sejarah gubernur yang memimpin bumi raja-raja sejak tahun 1945. Pengorbanan mereka itulah menjadi telah dan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita selaku anak negeri raja-raja untuk mengisi tahun-tahun pembangunan Maluku dengan bekerja, berkarya, dan berprestasi agar di kemudian hari dikenang oleh anak cucu kita. Kerja nyata yang dituntut saat ini, kata Gubernur Maluku, adalah bagaimana pemerintah DPRD bergerak bersama guna mendorong perbaikan Maluku, pada bidang-bidang strategis seperti infrastruktur, jaringan transportasi, konektivitas antardaerah, perikanan, pariwisata, SDM, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.